Nes, dola ini kurang ngaduh, tidurnya kurang malam, mainnya kurang jauh, konconi kurang oke, kopi ini kurang kentel. Saya ketemu sama orang, kamu jangan bilang kopinya belum ada, memang gak ada. Ini sandri yang di depan kurang ngajar. Saya maju ke panggung pakai kacamata, bawa tongkat, langsung ada teriak, wow si buta dari buah hantu. Awas. Kamu jangan salah, kemarin saya pulang umroh tanggal 23 September. Masuk bandara Jeddah, polisi-polisi heboh saya datang, gara-gara saya bawa tongkat sama kacamata. Polisi langsung bilang, tarik, tarik, semuanya minggir. Saya bangga, tahu dia siapa saya. Begitu sampai bandara saya tanya, pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir, saya dicadikan jalan. Jelas ada orang buta lewat, ya Allah. Danco, danco. Dikira orang buta, ya itu orang ajar. Di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang itu cuma ada dua. Satu kustur, nomor dua, si buta dari buah hantu. Kamu tahu siapa yang digendong sama si buta dari buah hantu? Nih, orangnya disini. Oh, kayak munyok, deng, sorry bro. Ada orang kok hitamnya kayak gini, ya Allah. Aku tahu siapa namamu. Irma. Apa itu Irma? Irma-nya, Masya Allah. Adik-adik, coba anda lihat. Allah itu menciptakan makhluknya di muka bumi ada dua. Makhluk hidup dan makhluk mati. Yang hidup itu jenisnya juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Ini pernah saya ceritakan sama Mas Didi Korbuser. Akhirnya dia masuk Islam, salah satu penjelasan saya soal ini. Seolah besok malam dia akan hadir di pondok saya ulang tahun. Gus Hafid kemarin perintah sama saya untuk datang malam minggu. Tapi malam minggu besok juga ulang tahun pondok saya. Yang besok Mas Didi Korbuser akan cerita, kenapa dia masuk Islam. Orang itu super cerdas. Saking cerdasnya Didi Korbuser, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Didi itu apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu. Jadi bintang iklan sampo. Karena bingung kan yang disampuin apanya. Kalau saya beda. Saya kemarin diminta jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kapal api. Dibuka kopinya, gak ada kapalnya. Iklan kopi itu geluak. Dibuka kopinya, gak ada luaknya. Kopi susu. Dibuka kopinya, gak ada susunya. Iklan itu yang jujur cuma satu. Sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ada belalainya. Apa bedanya Gus Asmi sama gajah? Beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya. Gus Asmi belalainya ada kepalanya. Tolong Sandri Putri jangan membayangkan belalainya ya. Orang Islam itu juga jenisnya ada dua. Islam yang Islam tok sama Islam yang beriman. Yang beriman itu jenisnya juga ada dua. Imannya manusia biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Saya mau tanya sama semua santri. Nabi jumlahnya ada berapa? Kenceng salah. Kamu itu 25 itu yang wajib diketahui. Yang kamu baca dalam kitab Akhidatul Awam. Itu yang wajib diketahui. Jumlah nabi itu dalam kitab. hadis riwayat Ahmad dan bayi haki. Yang menurut Syekh Albani hadis ini soheh. Berapa jumlah nabi? Seratus dua puluh empat ribu nabi. Maka kalau ada adik melihat kok kiai itu setelnya beda-bedai. Karena nabi mu'jizatnya juga beda-beda. Kiai. Allah dinahumma rosatul ambiya. Kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka warisan yang diterima oleh para kiai berbeda. Ada nabi kaya. Begitu turun ada ulama kiai kaya. Ustadz Yusuf Mansur kaya. Ada ulama mohon maaf. Ada nabi suaranya keren. Siapa? Nabi Dawud. Begitu turun. Ada Habib Syekh. Barangkali kalau di Probolinggo ada Akam ada Asmi. Suaranya bagus. Ada nabi sabar. Ayo begitu turun. Banyak kiai sabar. Habib Lutfi, Gus Mus, Mbah Maimun Zuber, Batim Kendal. Ini orang-orang sabar. Ada nabi gagah. Musa. Begitu turun. Ada Gus Maksum, Habib Rizik, macam-macam. Gagah. Ada nabi istrinya banyak. Sulaiman. Gus Hafid berapa ya? Kalau Gus Miftah berapa? Baru satu. Nambah atau tidak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Adik-adik, kita kasih tahu, Sandri Putri. Dalam Al-Quran itu ada empat tipe keluarga. Anda besok mengendaki yang mana? Satu, tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya, suaminya soleh, istrinya nakal. Dua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Tiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Empat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk Sandri Putri. Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim? Saya catat. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya dua. Langsung kukhnafid. Takdir! Artinya, kalau adik-adik memilih tipe keluarga Ibrahim, berarti Anda siap-siap diduakan. Setuju? Langsung yang paling depan teriak. Gak jadi Ibrahim, Fir'aun juga gak apa-apa. Yang lucu, Gus, tetangga saya. Utara saya itu kan kuburan. Tetangga saya istrinya mati. Hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, orang mati itu udah harusnya dibacain tahlil, solawat, yasinan. Ngapain kamu bawa kipas angin? Dia jawab, Gus, istri saya wasiat. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Endelalah tiap hari hujan. Halah, gak jadi nikah-nikah. Tapi kalau istri saya, Alhamdulillah, sudah siap untuk dimadu. Dia bilang sama saya, Beb. Saya jawab, iya, say. Say itu bukan sayang. Syantanirrojim. Istri saya bilang, saya siap untuk dimadu. Alhamdulillah. Sarannya apa bunda? Asalkan apa, mau diracun. Motiar gak jadi saya. Kalau saya, Gus Hafid, ini jelas. Istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Mimpinya Fatimah. Apa itu Fatimah? Istri empat, satu rumah. Ya Allah, ya Allah. Saya akan bilang sama anak saya. Hormati ibumu, 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 bapakmu. Anak saya tanya, ibunya berapa, bah? Tiga. Bapaknya satu. Berarti bapak satu, ibunya harus tiga. Sana kamu bilang sama bundamu. Sampai rumah, istri saya masak, motong-motong terong. Anak saya bilang, bunda. Kata apa tadi di Mejid yang harus dihormati ibu, 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 bapak. Bapaknya satu, ibunya tiga. Kenapa abak kok ibunya cuma satu? Apa jawaban istri saya? D, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu, mau dimakan orang tiga, caranya gimana, de? Ya dipotong-potong, bunda. Sana bilang abamu. Gak jadi, saya. Sekali saja habis, mau tiga kali. Gila, lundrok. Saya bilang. Ada Nabi oleh Allah dikasih kelebihan kecerdasan. Siapa? Nabi Khidir. Maka sekarang juga ada ulama-ulama cerdas. Ada Kiai Said. Ada Caknun. Ada Gus Bahak. Ada Nabi yang dikasih kelebihan oleh Allah ketampanan. Yusuf. Begitu turun. Gus Miftah. Umpama. Langsung teriak. Huwak. Huwak matamu. Nabi juga ada dua. Nabi yang hanya menjadi Nabi, dok. Dan Nabi yang menjadi Rasul. Rasul jenisnya juga ada dua. Rasul yang sekedar Rasul. Dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi. Siapakah yang mendapatkan gelar ulul asmi? Ada lima. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Muhammad SAW. Dan dari kelima ulul asmi ini, siapakah yang terbaik diantara yang terbaik? Adalah baginda Rasulullah Muhammad. Dimana bukti kehebatan Rasulullah. Saya mau cerita. Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah namanya adalah Adam. Betul. Diciptakan di surga. Di surga itu mau ngapain saja boleh. Makanya besok anak-anak subhanum muslimin, saya sama Gus Hafid masuk surga. Insya Allah kalian pengiringnya. Pengiringnya. Jadi saya sama Gus Hafid, sama bidadari kalian hadroan terus. Kan lumayan. Saya doakan ini, youtuber-youtuber ini masuk surga pertama kali ya. Insya Allah berangkat masuk surga nanti habis pengajian. Oke. Walaupun di surga itu dipenuhi dengan kesenangan dan kenikmatan. Tetapi Adam merasa kesepian. Kenapa? Karena Adam di surga tidak ada pasangan. Maka hei jomblo dengarkanlah. Kalau orang sendirian itu kesepian, itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Maka kalau kamu besok usia sampai 30 tahun mengatakan, sorry aku jomblo happy kok. Eh berarti kamu abnormal. Nabi Adam kesepian. Tapi santai. Saya doakan. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Insya Allah. Santai saja bro. Santai saja. Kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Akhirnya Nabi Adam minta sama Allah. Ya Allah. Please kasih aku pasangan. Maka Allah kemudian berkenan memberikan pasangan kepada Adam. Siapa nama Adam?